Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren, gue keci, gue keci, gue keci. Kita ada di ruang tamu sekarang ya, dan tiba-tiba ada yang lewat. Ada yang lewat gitu. Kalau punya tiga anak rumah gak pernah sepi, ya. Tapi kalau... Gak pernah rapih. Gak pernah, ya gak papa juga, emang harus diterima juga gitu. Benar, seru kok. Punya anak tiga rumah rapih, berarti anaknya gak pernah main, kan ngeri juga ya. Benar. Tapi pernah gak kalian berdua gini, coba yuk anak kita titipin kemana gitu, terus kita yaudah berdua aja gitu pacarannya. Pernah? Belum? Pernah sih, kalau ada grandmanya. Oh ada neneknya. Tapi kalau kita titipin ke neneknya, tetap harus ada yang ngebantuin. Oh iya, jadi neneknya tetap datang gitu. Dia gak mau dititipin cucunya. Ya karena kan tiga juga masih kecil-kecil banget lagi aktifnya. Jadi kalau punya anak aktif, berarti kan udah kelihatan nih bakatnya atau sukanya kemana. Kalau Zoe, balet tadi ya. Dan nyanyi, nyanyi banget sih dia. Oh dia udah kelihatan ya? Aku pengen lesin dia nyanyi. Justru mamanya lesinnya dia balet. Oh iya kan bisa jalan dua-duanya juga dong? Iya memang sih, cuman nyanyinya dia setiap saat sih. Oh gitu, dan udah kekauan suaranya bisa ini kali ya? Iya, hafal lagunya cepet banget dia. Oh pinter amat. Kalau Zach? Udah kelihatan belum? Zach dia lebih apa dia? Zach? Keden sih dia. Dia suka banget joget. Serius? Iya. Oh berarti dua duanya suka musik. Berarti suka musik lah basically dua-duanya. Kalau yang kecil, Zain masih kecil lah ya. Rusu, dia rusu deh. Dia kemana-mana tuh suka ngecil. Cuman dia rusu-rusu yang bukan anak yang bandel gitu deh. Iya. Zain tuh rusunya rusu smart aja sih buat aku. Aktif aja kali ya, curious. Tapi kan katanya memang anak kecil ya harus curious aja. Harus pengen tau apa. Berarti kan anak serbas gitu. Betul, betul. Nah kalian berdua dalam ngeliat bakat anak sih. Gimana sih metode berdua? Maksudnya apakah kalian ya diemin aja? Kita lihat gini, yaudah deh kita arahin ke sini. Atau kalian lebih percaya bahwa enggak. Kita yang harus mulai. Kayak misalnya masukin ke nyanyi. Supaya nanti terarah atau ini misalnya balet atau taekwondo misalnya gitu. Kalau aku sih ngikutin alur aja mereka sih. Awal-awal kita gak yang, oh anak ini harus les apa, les apa. Misalnya kayak sekarang tiba-tiba loh Zoe suka nyanyi. Yoi kita lesen nyanyi deh. Misalnya Zack sukanya apa nih? Lagi suka taekwondo. Kita lesen taekwondo gitu aja. Gak mengharuskan harus sesuai kemauan kita gitu. Iya, iya. Dan kalian model yang ikut dateng ke tempat les. Nungguin atau apa gitu. Iya, iya. Kita model yang kayak gitu. Kita ikut nungguin. Kita liatin. Iya, dan udah banyak pasti foto-foto, video apa segala macem. Pasti kan semuanya kan diabadikan di apa segala macem gitu. Pernah gak mereka ngeliat sesuatu terus mereka bilang, aku pengen itu. Tapi kalian yang, hah jangan itu dong gitu. Misalnya apalah sport apa-apa. Ternyata mahal atau sport dan apa gimana itu. Terling, terutama Zoe ya. Oh Zoe, cewek ya. Cewek ya. Tapi udah balik lagi, udah nurut sama Dena aja. Gimana sih kalian dalam komunikasi anak diperjelas banget bahwa kenapa ini-ini atau sekedar enggak? Pokoknya karena menurut kalian bahwa dia masih kecil juga cukup bilang nggak aja. Kita lebih ke ngejelasin sih, Dena lebih ngeratin kejelasin. Dia ngajak ngobrol sih, Zoe jangan ini mahal gini-gini. Dan lebih ke reward aja sih kalau misalnya dia. Oh ada reward ya kalau jemput mana. Ada reward terus kalau dia lagi apa, do something yang bagus gitu kan misalnya. Kan sekarang dia udah lepas diapers gitu kan. Deporting training ya. Deporting training terus kita kasih reward dia gitu. Tapi maksudnya kalau Ijong sih papa yang tipe jangan dibeliin mainan tiap kali kita pergi ke mall. Iya, iya, iya. Pokoknya kalau makanan oke, boleh, tapi kalau mainan udah nggak usah. Anak kalian tuh ada yang tantrum nggak sih? Nggak ada. Pernah nggak? Thanks God nggak pernah deh. Nggak ya, berarti mereka kalem-kalem itu ya. Itu menurut kamu, menurut kalian berdua pasti punya teman-teman sempurna juga. Anak tantrum atau apa tuh karena apa sih? Karena dari kitanya yang selalu nurutin akhirnya mereka jadi tantrum atau emang keturunan aja? Kalian berdua waktu kecil nggak pernah tantrum atau gimana? Nggak juga sih, menurut kita dari orang tua sih. Gitu, karena kita dulu sempat mikir Zoe sempat seperti tantrum. Tapi ternyata bukan. Dia memang anaknya yang serang nangis dan kalau dia maunya harus diturutin gitu. Nurin mungkin dari atur gitu. Mungkin dari kamu. Tapi balik lagi, kita sering banget ngeliat di mall dimana gitu anak tantrum tuh, oh ternyata begitu. Heboh banget ya. Kita sering banget liat anak itu di lantai juga. Iya, iya, iya. Aduh, Zoe jauh dari sana. Oke, anak-anak juga yang lainnya juga. Jauh, jauh. Sampai deh ya, karena ribet juga. Ada apa ini ya, tiba-tiba dan kita lagi ngobrol. Hal biasa di luar. Iya, oke, oke. Tadi kan aku udah bersama anak-anak. Aku merasakan deh mereka kalau misalnya disuruh mimi, mama atau papa, mimi siapa ya, teh? Oh, ngeri amal pas kecil-kecil disuruh milih-milih. Pas kekakaknya dua-duanya ya. Kalau misalkan ada situasi tertentu. Oh iya, oke, boleh-boleh. Coba ya, disuruh apa? Ada itu. Duduk sama papa. Oke. Eh, mau beli itu gak? Ini. Ini dikasih ke anak-anak? Iya. Nanti, ee... Ah, ada tiga. Oh, Zain soalnya oke. Eh, Zoe, Zoe, Zoe Elsa, kakak pegang ini. Ini abang kan dipanggilnya kan? Iya. Abang pegang ini. Nanti abang kalau ditanya sama kakak mumu, Nanti pilih ya, mau pilih. Panggilnya apa? Bubu sama? Bubu beneran. Bubu aja sih. Bubu aja. Kalau papanya panggilnya apa? Bubu juga. Bubin. Hah? Ini Ipin. Bubu sama Bubu. Oke, kamu mau pilih ini. Cucu. Cucu. Gemes banget. Abang ketek. Abang ketek dipanggilnya. Ya udah bener ya, aku panggil abang ketek ya. Kita lihat ya, kamu pilih mama atau papa Zoe juga pilih ya. Silahkan coba, kakak pilih tuh kakak. Pertanyaannya apa? Ini game, game. Ini game, ini game. Siapa yang suka bangunin Zoe dan Zoe untuk ke sekolah? Hmm, papa. Kasih lihat, kasih lihat di mana. Gampar papa mana? Iya. Gampar papa mana? Yang ini, yang suka bangunin Zoe untuk pagi-pagi ke sekolah, mama atau papa? Yang mana? Yang mana? Yang mana nih? Mama. Mama. Oh mama, oke ya. Sewek. Abang papa. Abang papa, oke. Oh mama kakak, iya. Abang papa. Iya abang papa. Siapa yang suka marah kalau Zeke dan Zoe lagi nakal? Ayo. Ayo. Jadi titip, pihancus gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Berikutnya. Siapa yang lebih sering kasih ke Zeke dan Zul mainan? Yang sering beliin mainan siapa, mama atau papa? Saya masih suka ik. Hmm, papa. Hmm, papa. Gitu sih ya? Banyak. Oh papa beliin dia banyak? Apa aja lu? Apa aja di beliin sama papa? Banyak. Pakai plastik. Pakai plastik. Pakai plastik. Pakai plastik banyak. Oh plastik banyak. Bahkan untuk kerasa papanya pulang ya. Berarti yang suka beliin mainan papa, bangunin papa. Kalau kakak yang bangunin mama. Kadang-kadang kalau misalnya nakal, kalau mama gak ada di rumah ada ncus niak gitu ya. Oke. Terima kasih untuk keluarga yang bahagia ini. Terima kasih kita boleh datang ke rumahnya. Mohon maaf ya, kita jangan terganggu. Terima kasih untuk tuna sandwich-nya. Semoga kalian sehat terus, bahagia terus. Anak-anak juga sehat terus ya. Dan kamu nih si pipi merah-merah ini. Aku pengen bawa pulang. Kamu mau ikut pulang sama kamu gak? Mau pulang gak? Apa sama ncus? Jus mau? Mau ncus. Mau sepulang. Apa aku gak mau ncus? Semu mau. Oke, selamat pagi semuanya. Sehat selalu. Bye. Jus semua. Jus semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati